Oke next lagi ya, jadi banyak banget orang yang mempunyai hobi untuk mengumpulkan suatu barang dan barang yang dikumpulkannya bisa berubah apa saja. Bisa berupa barang yang standar dan juga mudah didapatkan dimana aja sampai barang yang langka dan juga unik. Nah sekarang ada Rian The Massive yang akan bercerita tentang koleksi gitar yang sudah dimilikinya. Beberapa waktu yang lalu, Entertainment News menghadirkan koleksi piringan hitam Rian The Massive. Vokalis band The Massive ini ternyata mengoleksi gitar-gitar merk ternama. Kepada tim Entertainment News, ia dengan bangga menunjukkan koleksi gitar-gitarnya. Rian memang seorang kolektor tulen, apapun yang berhubungan dengan musik di koleksinya. Sebagai seorang musisi, gitar memang termasuk alat musik portable, tak repot untuk dibawa dan asik untuk di koleksi. Ini sama koleksi gue yang langka dulu, gue gitar-gitarin. Ini gimana kan? Ini gitar-gitarin pake John L. Wah, ini Gibson. Ini 160E. Ini gitar legend juga. Kamain nih, gitar-gitar. Kalau kelihatan lagunya Wonderwall-nya Oasis, gue pake gitar-gitarin. Ini keren banget. Gitar ini, kalau gitaris ngeliat itu pasti ngiler. Ya, emang berapa kali gue bawa, gue emang sadis banget. Harga tak pernah bohong. Mungkin perumpamaan itu cocok untuk gitar koleksi Rian. Inilah suara gitar kebanggaannya. Bukan aku yang mencari-Mu Bukan kamu yang mencari aku Cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda ini Ini salah satu gitar yang bener-bener gue cari banget Dan akhirnya punya gitu-gitu yang Mungkin disayang banget. 35-an. Ini second. Ini tahun 90-an kalau gak salah gitarnya. Cuma kalau barunya mungkin bisa lebih. Hampir 80-an kali ya. 80-an. Yang pasti, ini udah gitarnya udah matang banget. Yang SJ-200 ini kan emang gitar legend ya. Maksudnya, emang banyak gitaris punya dulu yang pakai gini. Terus, Apa ya, kayunya mungkin. Kayunya, terus dari bodinya juga. Ini bener-bener bagus banget sih. Maksudnya emang gila lah. Kalau ini kan masih dipakai juga sih. Jadi, ya saat ini Selain gitar-gitar mahal, Rian juga punya satu koleksi gitar custom Yang dibuat sesuai dengan seleranya sendiri. Ini gitar custom nih. Gitar itu sendiri nih. Ini 12-an. Tapi gitarnya enak. Oh, 12-an juga. Ya kalau, kayak Queen kan dia juga banyak kan. Pakai akustiknya 12 senari. Oke, kalau gitu. Kalau nuansa, Apa ya, Karena aku juga sangat suka banget sama musik-musik dari Inggris. Jadi, emang sampai Aku ya akhirnya bikin juga gitar 12 senari ini. Karena emang terlibat dari beberapa lagunya Queen juga kan. Kayak Love of My Life juga kan. Pakai gitarnya senar 12 kan. Jadi, pas aku bikin ini emang Pas buat rekaman udah sempet sih. Jadi, nuansanya emang jadi Europe banget sih. Pas jadi, pas tag pakai gitar ini. Ku ingin Memiliki hatimu Oke, itu dia tadi ya. Boys, sebelum lebih boys ya. Semuanya namanya cowok kan bisa di apa. Bisa di koleksi mulai dari gitar. Walaupun harganya mahal. Dan juga beberapa orang wasting time. Wasting money. Tapi namanya hobi, mau apa lagi ya gak sih, Dom? Tuh sekali. Keren banget. Kalau cowok rata-rata kan koleksinya kayak tadi aku sebutinnya. Jam, gitar, segala macem. Kalau cewek ini apa nih, Dom? Tas, lipstick. Banyak sih. Sepatu. Salah, kayaknya aku nanya sama kamu. Kamu kan cewek belum. Catakannya belum selesai gitu langsung. Jadilah Dominik. Oh iya, maaf Dominik. Maaf, maaf, maaf. Aku gak akan ngeledek-ledek Dominik lagi. Dominik soalnya jauh lebih tua dari aku. Ya, tapi performance jauh lebih tua.